Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, hello everyone Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Arya Baik, pada kesempatan kali ini, disini saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman semuanya Mengenai suatu topik pembahasan yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama disini Jadi disini nanti saya akan mencoba untuk sharing pada teman-teman semuanya Mengenai suatu hal yang sangat menarik tentang dunia industri Apalagi kita sekarang kan sudah berada di masa industri 4.0 Dan kita sekarang juga sedang menuju ke masa industri 5.0 Jadi kita disini harus bisa belajar bersama-sama untuk menyongsong Kedepan ke industri 5.0 yang akan lebih baik lagi Jadi kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa survive Bisa bersaing dengan kelompok-kelompok usaha yang lain di masa industri yang akan datang Baik, disini nanti saya akan mencoba untuk membahas suatu topik yang sangat menarik yaitu tentang Bisnis model canvas Tentunya mungkin disini teman-teman sudah banyak yang tahu tentang bisnis model canvas Tapi disini saya akan mencoba untuk membahas lebih lanjut lagi tentang bisnis model canvas Tentunya yang akan saya kaitkan dengan prodi kita yaitu sastra Inggris gitu ya Kemudian disini nanti juga saya akan mencoba untuk menjelaskan Apa sih sebenarnya bisnis model canvas itu sebenarnya Kemudian potensi-potensi Apa sih kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Bisa berpotensi apa sih kalau kita berwirausaha Juga nanti saya akan mencoba untuk memberikan beberapa contoh yang bisa kita praktekkan sebagai usaha kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Kemudian juga saya akan menjelaskan urgency bisnis model canvas bagi kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Untuk melakukan usaha atau meningkatkan usaha yang sudah kita lakukan gitu ya teman-teman Jadi intinya masih banyak lagi hal-hal yang akan saya bahas disini mengenai bisnis model canvas Oke everyone Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita Baik disini sebelumnya saya akan mencoba untuk menjelaskan Sebenarnya apa sih itu bisnis model canvas atau biasa kita sebut BNC gitu ya Bisnis model canvas Oke buat yang teman-teman yang sudah tahu mungkin udah tahu ya tapi buat teman-teman yang belum tahu Jadi disini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu BNC Jadi BNC itu sebenarnya adalah suatu kerangka kerja yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis Menganalisis mengenai bisnis yang akan kita lakukan ke depannya Untuk memperbaiki usaha yang akan kita lakukan supaya lebih baik dan bisa berjalan dengan baik ke depannya gitu ya Jadi BNC ini adalah sebuah alat visual ya teman-teman Sebuah alat visual yang terdiri dari satu halaman Tapi terdapat 9 kotak di dalam satu halaman itu Nah kotak ini atau alat gambaran ini Ini yang bisa kita gunakan sebagai gambaran kita Tentang cara berpikir kita dalam menghasilkan pendapatan dalam berwirausaha Jadi melalui BNC ini kita sebagai pewirausaha Kita bisa menyesuaikan atau menganalisis elemen-elemen kunci di dalam bisnis modul kanvas ini Jadi hal ini juga bisa membantu untuk kita mengidentifikasi kekuatan terus kelemahan Kemudian ada gap, ada celah di antara usaha kita Kemudian ada ancaman persaingan dari usaha lain gitu ya Serta untuk merumuskan strategi-strategi yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya teman-teman Jadi intinya bisnis modul kanvas ini dilancang untuk kita gunakan Supaya bisnis kita berjalan lebih baik sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang kita inginkan Jadi kemudian disini di dalam bisnis modul kanvas tadi Yang sudah saya jelaskan terdapat 9 elemen gitu ya teman-teman Yang bisa kita isi untuk melancarkan strategi dalam kita berusaha gitu ya Jadi 9 komponen itu pertama terdapat customer segment Kemudian yang kedua ada value proposition Kemudian ada channels Kemudian ada customer relationships Revenue streams And then key resources Key activities Dan selanjutnya ada key partnerships Dan yang terakhir ada cost structure Nah jadi disini ada 9 segmen Ada 9 elemen yang bisa kita isi untuk melaksanakan strategi Atau melancarkan strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan usaha kita nanti Gitu Oke Jadi sebelum saya menjelaskan tentang 9 komponen atau 9 elemen Bisnis modul kanvas yang tadi sudah saya sebutkan Sebelumnya disini saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu pada teman-teman semuanya Tentang apa sih sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita gali Atau yang bisa kita jadikan referensi kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Untuk berbisnis ke depannya gitu ya teman-teman Jadi disini nanti akan saya coba jelaskan Tentang beberapa contoh usaha yang bisa kita lakukan Atau bisa kita jadikan referensi untuk kita berbisnis ke depannya Jadi 9 komponen nanti akan saya jelaskan ke depannya Sebelumnya disini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh usaha yang bisa kita lakukan ke depannya Seperti yang kita tahu ya teman-teman Dalam era digital saat ini Tentunya perkembangan industri bisnis berbasis sastra itu sudah semakin berkembang pesat Dunia bisnis sekarang ini sudah tidak lagi terbatas hanya sekedar produk, jasa Tapi juga kita sebagai mahasiswa sastra Inggris bisa memanfaatkan karya sastra yang sudah kita buat Untuk kita jual pada masyarakat gitu ya teman-teman Jadi disini bukan hanya mahasiswa jurusan ekonomi saja yang bisa berusaha, berbisnis atau berbirausaha gitu ya teman-teman Kita sebagai mahasiswa sastra Inggris tentunya bisa juga dong berbirausaha atau berbisnis Dengan tentunya memanfaatkan karya-karya sastra yang sudah kita buat gitu ya teman-teman Jadi disini literature atau sastra bisa menjadi sumber inspirasi Bagi banyak pelaku bisnis atau kita sebagai calon pebisnis Untuk mengembangkan produk yang akan kita jual kepada masyarakat nantinya gitu ya Jadi disini kita harus bisa merancang bagaimana kita mengkomunikasikan Tentang penjualan produk kita kepada masyarakat Mengkomunikasikan merk kita kepada konsumen gitu ya Kemudian merancang gimana sih kita cara memasarkan produk kita Agar bisa terjual ke masyarakat luas gitu ya teman-teman Jadi disini karya sastra baik itu novel, puisi ataupun karya non fiksi lainnya Itu bisa menjadi senjata kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Untuk melakukan bisnis gitu ya teman-teman Jadi karya sastra itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan cerita gitu ya teman-teman Yang mendalam kemudian kita bisa membawakan ya emosional feelings dalam produk atau karya yang kita akan jual ke depannya gitu ya Sehingga hal-hal itu bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita Ya kemudian hal-hal itu bisa kita kolaborasikan dengan bisnis model yang bisa kita aplikasikan Untuk melancarkan strategi berbisnis kita Yaitu tentang bisnis model kanvas tadi ya tentunya teman-teman Jadi disini mahasiswa sastra Inggris dapat menggunakan bisnis model kanvas tentunya Untuk mengatasi berbagai permasalahan Untuk meningkatkan lagi stabilitas bisnis kita Untuk mencapai tujuan bisnis kita ke depannya gitu ya teman-teman Oke kemudian disini dari banyaknya peluang yang bisa kita capai untuk melaksanakan usaha di bidang sastra Disini coba saya akan berikan beberapa contoh usaha yang bisa kita jadikan referensi Atau mungkin teman-teman tertarik untuk melakukan usaha tersebut Ya silahkan Yang pertama disini ada penerjemah bahasa tentunya Kita sebagai mahasiswa bahasa bisa menawarkan jasa penerjemahan tulisan, buku, apapun dokumen lainnya Tentunya kita kan sudah berkecimpung di dalam dunia bahasa Inggris Sudah lama gitu ya teman-teman Kita bisa memanfaatkan skill yang kita punyai untuk kita jadikan sebagai ladang penghasilan kita Jadi contohnya penerjemah bahasa Selain di bidang penerjemahan konvensional Tadi penerjemahan tulisan, buku atau novel dan lain-lain Kita juga bisa melakukan usaha kita mungkin pada bidang jasa interpreter atau translator Kemudian subtitler, dubber Selama itu berkaitan dengan bidang penerjemahan gitu ya teman-teman Selama itu tidak melenceng dari bidang studi kita di sastra Inggris It's okay, it's fine gitu ya teman-teman Kemudian yang kedua yaitu penulis konten kreatif Jadi disini pekerjaan sebagai konten writer Atau penulis konten kreatif Ini sudah semakin tinggi peminatnya ya teman-teman Teman-teman juga pastinya sudah tahu lah Kalau sekarang jasa-jasa konten writer itu sangat banyak sekali digendroni oleh mahasiswa-mahasiswa saat ini Jadi disini sebagai seorang konten writer Kita memiliki tugas utama menciptakan tulisan-tulisan yang menarik Yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel atau dalam bentuk berita Bisa kita gunakan sebagai alat promosi bagi suatu merek yang akan kita jual Jadi penulis konten kreatif disini bisa menawarkan jasa penulisan artikel Kemudian penulisan blog atau pembuatan konten website Ya dan banyak lain lah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai penulis konten kreatif atau konten writer disini ya teman-teman Kemudian selanjutnya disini kita bisa berwisah-usaha dalam bidang penerbitan buku Yang ketiga adalah penerbitan buku Jadi disini kita sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia sastra Dan itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi kalau kita sudah berkaitan erat sekali dengan buku ya teman-teman Kita sebagai seorang yang lama berkecimpung dengan dunia ilmu murni sastra buku Jadi kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membantu masyarakat tentunya Untuk membantu para peminat pembaca buku dalam proses penerbitan buku gitu ya teman-teman Kita bisa melakukan usaha tersebut mungkin dengan cara kita bisa menawarkan jasa pengeditan buku Mungkin desain sampul kemudian hingga strategi pemasaran buku tersebut gitu ya teman-teman Soalnya banyak hal dalam penerbitan buku yang bisa kita masuki sebagai celah berbisnis kita gitu ya teman-teman Seperti tadi kita bisa mengedit buku tersebut kita bisa mendesain sampulnya mungkin Kita bisa membantu dalam proses pemasarannya gitu ya Tentunya nanti disini kita harus berkolaborasi juga dengan pihak penerbitnya gitu ya Kemudian yang keempat disini kita bisa juga menjadi konsultan rebranding Jadi kita disini bisa menjadi naratif designer slogan gitu ya teman-teman Apa sih konsultan rebranding itu tuh? Jadi dalam hal ini kita sebagai mahasiswa memiliki keugulan ya dalam menganalisis teks Kemudian dalam memahami konteks budaya gitu ya apalagi kita sebagai mahasiswa sastra Jadi disini kita memungkinkan mereka untuk melihat dan menggali elemen-elemen apa sih yang unik dalam karya sastra tersebut gitu ya Jadi hal itu juga bisa mengunggah diri untuk membranding lagi suatu merek tersebut gitu ya teman-teman Jadi kemampuan menulis yang baik juga pastinya yang sudah kita miliki gitu ya Itu bisa memungkinkan juga untuk mengkomunikasikan merek yang kita jual secara efektif dan jelas Jadi para masyarakat itu bisa dengan jelas tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya Selain itu kan kita sebagai mahasiswa sastra Inggris tentunya sangat memiliki sekali ya Kepekaan terhadap estetika atau emosional dalam karya sastra tersebut Jadi hal itu juga dapat membantu dalam mengembangkan identitas merek yang kita jual kepada masyarakat agar lebih menarik dan kuat lagi gitu ya Kemudian selanjutnya yang kelima ada pengelola lembaga pendidikan bahasa Inggris Pastinya sudah banyak yang tahu ya lembaga pendidikan bahasa Inggris itu sekarang sudah banyak sekali gitu ya Dan jasa-jasa pendidikan bahasa Inggris di luar jasa-jasa pendidikan swasta itu Pastinya banyak sekali orang yang membutuhkan gitu ya teman-teman Apalagi kita sekarang dengan latar belakang studi sastra Inggris Kita sudah memiliki pemahaman bahasa Inggris yang tentunya cukup mumpuni untuk melakukan bisnis tersebut Kita bisa secara perstruktur melakukan usaha tersebut gitu ya teman-teman Contohnya kita bisa melakukan usaha seperti kita membuka les-lesan bahasa Inggris Kita membuka kursus bahasa Inggris gitu ya teman-teman Sebenarnya sudah banyak sekali ya sekarang ini tempat kursus bahasa Inggris Apalagi sekarang ini banyak ya mungkin anak-anak SD, SMP atau SMA yang membutuhkan kursus bahasa Inggris Untuk melanjutkan pendidikannya ke depannya gitu ya teman-teman Kita bisa menggunakan pengetahuan yang sudah kita miliki untuk kita jual gitu ya teman-teman Jangan hanya kita manfaatkan untuk diri kita sendiri Tapi kita juga bisa memanfaatkan ilmu atau pengetahuan yang kita miliki Untuk kita jadikan sebagai ladang penghasilan kita gitu ya teman-teman Kemudian selanjutnya yang ke enam disini kita juga bisa menjadi penyunting naskah gitu ya teman-teman Penyunting naskah pasti sudah tahu ya teman-teman Kita sebagai mahasiswa sastra bisa memanfaatkan kemampuan membaca Kemudian memahami teks untuk kita menjadi penyunting naskah gitu ya teman-teman Sebagai penyunting naskah kita dapat membantu penulis penulis naskah tersebut Bisa membantu untuk mengembangkan naskah tersebut atau tulisan tersebut Memperbaiki kesalahan mungkin dalam tata bahasa Kemungkin dalam istilah-istilah kebudayaan Jadi kita disini bisa memberikan saran-saran yang konstruktif untuk naskah tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya Kemudian selanjutnya disini yang ketujuh Kita bisa berbisnis dalam bidang fotografer dan juga video animasi maker gitu ya teman-teman Tentunya dalam bidang studi kita sastra Inggris Kita tidak hanya dituntut atau tidak hanya diasah dalam kepekaan artistik Tapi juga kita disini harus mampu mengolah narasi dan juga menyampaikan pesan tersebut Agar bisa indah melalui karya-karya visual yang kita buat nantinya gitu ya teman-teman Kita juga disini sebagai mahasiswa sastra Inggris Tentunya sudah dibekali kemampuan untuk mengaplikasikan sistem operasi Untuk membuat karya animasi tersebut gitu ya teman-teman Yang bisa kita gunakan untuk kita jual kepada masyarakat gitu ya teman-teman Kemudian kemampuan kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Untuk menganalisis cerita kemudian karakter memungkinkan kita juga untuk mengabadikan momen dan Dan juga menyampaikan emosi melalui kamera gitu ya teman-teman Kita ya pasti sudah paham lah mengenai angle-angle kamera Kemudian sudut-sudut yang lebih baik untuk menangkap gambar yang lebih cantik gitu ya teman-teman Kemudian dalam dunia animasi Dalam video animasi maker Kita disini sebagai mahasiswa sastra Inggris dapat mengabungkan bakat kita Dalam membuat cerita gitu ya teman-teman Dalam keterampilan teknis kita Kemudian dalam menciptakan karakter Membangun emosi dalam cerita tersebut Membangun alur cerita yang menarik Yang akan kita buat menjadi animasi tersebut gitu ya teman-teman Apabila kita menggabungkan semua hal tersebut Kita pasti dapat membuat suatu karya visual yang sangat menjual kepada masyarakat gitu ya teman-teman Kemudian selanjutnya yang ke-8 disini ada Public relation Tentunya dalam program studi sastra Inggris Kita sebagai mahasiswa Sudah dilatih ya Untuk menjadi pemaham budaya yang sangat ahli gitu ya teman-teman Walaupun kita belum begitu ahli Tapi setidaknya kita sudah paham tentang budaya Kemudian analisis teks Dan juga tentang kepenulisan yang baik dan benar gitu ya Jadi kemampuan ini bisa kita gunakan juga Untuk meningkatkan skill kita dalam berpublic relation gitu ya teman-teman Jadi dalam public relation ini skill-skill tersebut sangat diperlukan sekali gitu ya teman-teman Dan juga sangat berguna sekali untuk kita gunakan apabila kita ingin berbisnis dalam bidang public relation gitu ya Kita sebagai mahasiswa sastra Inggris dapat dengan mudah menyesuaikan gaya komunikasi untuk berinteraksi dengan klien atau dengan masyarakat luar gitu ya teman-teman Kita juga bisa menggunakan media yang sangat interaktif dan juga kita bisa menyampaikan informasi yang lebih baik lagi Supaya informasi tersebut bisa tersampaikan secara efektif gitu ya Selain itu kemampuan kita sebagai mahasiswa sastra Inggris untuk menulis dengan jelas baik dan jelas Itu bisa menjadikan kita sebagai ahli dalam menyusun atau menulis artikel publikasi Release pairs ataupun konten-konten pemasaran yang lainnya gitu ya teman-teman yang sangat menarik gitu ya Kemudian selanjutnya yang ke sembilan yaitu kita bisa juga pastinya menjadi seorang penulis karya sastra gitu ya Jadi disini kita sebagai mahasiswa sastra dapat berjelajah Kita dapat menjelajahi karir kita sebagai seorang penulis buku anak-anak mungkin Sebagai penulis novel, sebagai penulis buku, penulis cerita Ya ataupun selain apa sebagainya lah yang berkaitan dengan kepenulisan karya sastra gitu ya Kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita untuk menciptakan cerita yang sangat menarik gitu ya Penuh imajinasi untuk anak-anak kemudian memiliki pesan nilai moral juga tentunya pasti yang sangat kuat Kemudian dalam proses ini juga kita pastinya dapat bekerja sama ya dan harus bekerja sama juga Dengan ilustrator ataupun kita juga bisa membuat ilustrasi dalam karya tersebut sendiri Tentunya untuk menghidupkan lagi cerita dan juga karakter di dalam tulisan tersebut atau karya sastra tersebut gitu ya Kemudian selanjutnya yang ke sepuluh yaitu kita bisa menjadi seorang blogger literature gitu ya Di sini di dalam blog literature kita dapat menulis atau mengulas atau mereview karya-karya sastra Atau mereview tulisan-tulisan yang ada di internet dan lain sebagainya lah Kita di sini dapat menulis atau mengulas buku artikel tentang penulis favorit kita atau bahkan cerpen original Dengan berbagai wawasan yang sudah kita miliki dan juga dengan pandangan tentang sastra yang sudah kita miliki juga Kita dapat membangun audiens yang sangat setia di dalam blog kita Kita harus bisa membangun bagaimana audiens tersebut bisa nyaman membaca tulisan kita di dalam blog tersebut Kemudian selanjutnya yang ke sebelas yaitu pengelola sosial medial untuk penulis Apa sih di sini sebenarnya pengelola media sosial? Kita sebagai mahasiswa sastra yang mengerti banyak mengenai dunia sastra Kita dapat menawarkan jasa ya teman-teman Kita dapat menawarkan jasa manajemen sosial media gitu ya Manajemen sosial media khususnya untuk para penulis gitu ya Dalam hal ini kita dapat membantu penulis tentunya Dalam mengembangkan kehadiran industri digital yang sangat kuat saat ini gitu ya Kita dapat mengelola konten yang baik kemudian kita bisa berinteraksi dengan audiens atau dengan pelanggan yang baik juga tentunya Dengan menguasai strategi pemasaran digital kita juga dapat membantu penulis meningkatkan exposure Meningkatkan exposure dalam penjualan karya tulisannya gitu ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya yang ke-12 yaitu pemilik toko buku online gitu ya Kita sudah tahu ya kalau sekarang ini kita dalam dunia digital yang sangat cepat sekali Dan sekarang ini sudah banyak sekali e-commerce-e-commerce di luar sana yang bisa kita manfaatkan Untuk kita gunakan sebagai platform atau ladang kita mencari uang gitu ya teman-teman Jadi dalam toko buku online kita bisa mengurasi buku yang unik dan menarik Dan kita menjualnya melalui platform-platform atau situs web yang bisa kita gunakan untuk menjual buku tersebut gitu ya teman-teman Dengan fokus tertentu seperti kita bisa memilih fokus karya sastra klasik mungkin Atau buku langka ataupun karya sastra lokal Dan juga kita dapat memberikan layanan yang ramah kepada pelanggan yang berbelanja Jadi mereka dapat senang ketika membeli barang pada kita Dan juga disini kita dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam berbisnis kita tentunya Oke mungkin kurang lebih itu saja ya teman-teman Tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman ada 12 contoh potensi usaha Dalam bidang sastra Inggris yang bisa teman-teman jadikan referensi Atau mungkin teman-teman bisa gali lebih lanjut lagi Apabila teman-teman ingin berbisnis atau berkecimpung di dalam bidang sastra Inggris gitu ya teman-teman Mungkin ada banyak sekali di luar sana Contoh-contoh usaha lainnya yang sangat relate dengan bidang studi kita sastra Inggris Tapi mungkin teman-teman bisa untuk explore sendiri Mungkin kurang lebih itu saja potensi-potensi usaha dalam bidang sastra Inggris Kurang lebihnya Terima kasih